Terima kasih telah menonton! Balau small dromig nya adalah sistem yang lebih tinggi. Tetapi, cukup cukup, sistem ini telah menjadi fitur defini dari Ducati. Jadi kenapa ini tidak tidak terlihat tersebut di 4-wheel vehicles? Dan apakah sistem ini juga ada di 4-wheel vehicles seperti cari? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kesempatan, saya ingin menyukai sistem ini, terutama untuk teman-teman yang benar-benar baru dengan konsep desmodromic. Untuk pertolongan, desmodromic valve adalah engine valve yang terbuka dan terbuka menggunakan mekanisme lever. Seperti kebanyakan sistem valve yang bergantung pada konvensional springs, sistem desmodromic valve bergantung dengan 2 cam dan 2 actuator. Satu dari komponen ini bergantung sebagai bergantung, kebanyakan, dan kebanyakan tanpa asistenan springs. Sebenarnya, sistem valve ini bergantung sebagai salah satu sistem yang paling superior dan responsif yang pernah dibuat, masih tergantung tersebut sekarang, terutama dalam aplikasi racing. Sistem desmodromic valve terlebih dahulu terkenal di APN pada 1896 oleh Gustav Meis. menariknya, dia memiliki sistem desmodromic dalam 4-wheel vehicles dengan lage. Jadi, itu menjawab pertanyaan awal. Ada cari yang menggunakan sistem desmodromic valve terlebih dahulu sebelum 2-wheel vehicles. Tentu saja, sistem ini dipunuhkan pada tahun 1914 Grand Prix. Namun, itu adalah untuk mengetahui bahwa desainnya sangat berbeda dari yang Ducati kemudian membangun. Tentu saja, sistem ini terlebih dahulu diperlukan oleh pembuatan yang namanya Azzaridi. Pembuatan Italian ini bergantung dari 1933 hingga 1934. Meskipun kehidupan yang kurang dan kebanyakan teknik pembuatan masyarakat, pembuatan kecil ini berhasil menghasilkan 173 unit desmodromic dengan konfigurasi 348 cc 2-cylinder. Ini benar-benar merupakan penghasilan tersebut untuk waktu itu. Sesetengah variasi dari engine ini menggunakan konfigurasi desmodromic valve, maksudnya kapasitas dan sistem desmodromic yang diperlukan. Kisah ini berhenti. Selanjutnya, Formula 1 racing car Mercedes-Benz W196 dari 1954 hingga 1955 juga dibuat menggunakan teknologi desmodromic. Dan itu tidak berhenti di sana. Proyek Mercedes-Benz berhenti dengan racing sport car Ferrari Mercedes-Benz 300 SLR, yang diperlukan pada 1955, tetapi menjadi terkenal terkenal di antara desmodromic entusiasis, terutama untuk Mercedes-Benz Eficionadas. Kemudian pada 1956, Fabio Taglioni, an engineer at Ducati, membangun sistem desmodromic valve untuk Ducati 125 Grand Prix, membuat Ducati 125 Desmo. Dismark, the legendary statement about the desmodromic. Fabio proudly stated, the specific purpose of the desmodromic system is to force the valves to comply with the timing diagram as consistently as possible. In this way, any lost energy is negligible, the performance curve are more uniform, and dependability is better. This statement was a subtle jab at the prevalent spring valve systems. As the time passed, and Ducati underwent numerous developments, the company began holding numerous pens related to desmodromic. This solidified the association of desmodromic technology with the Ducati name, especially with the introduction of the single cylinder Mach 3 white case. Then, in 1959, a four-wheel vehicle with a desmodromic valve system was re-emerged. Maserati introduced one of their final designs, a 200cc four-cylinder desmodromic engine for the OECA Barsetta, marking the conclusion of the desmodromic line-up in four-wheel vehicles. Now, what were its upcoming in four-wheel vehicles that lead to its existence being terminated by the OECA Barsetta? Firstly, the RPM in car engine, are lower than those in motorcycle engine. This implies that using spring alone is sufficient, significantly minimizing the potential occurrence of valve floating, especially at lower RPMs. Additionally, the automatic system in four-wheel F1 performance competitions were considered more than adequate. Thirdly, during its initially development, metallurgical knowledge was less advanced than it is now, making desmodromic technology inefficient when applied to cars, or let's say more prone to damage with less exciting benefits. Another reason is the large valve system compared to motorcycle valves, which relates to inertia moments. The heavier operation at lower RPMs result in heavier workload and reduced durability. Regarding performance, the size of the camshaft valves and other parts aids weight to the desmodromic system when larger size, and weight is a crucial factor to consider. Moreover, complexity significantly complicates the setup, especially with configuration like the V8 desmodromic engine. Lastly, the high production cost. If it's not used in Formula 1, then for mass-produced vehicles, many other more effective and optimal options exist, especially when consider the cost-to-performance ratio. Manufacturers always prioritize seeking profit, and steel springs are often more cost-effective. And that's all information and reasons regarding the existence of desmodromics in cars or four wheel vehicles. If any additional information or further discussion is needed, don't hesitate to engage. I'm Sayanoff, see you in the next video, and thanks for watching.